Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas perihal beberapa khasiat gaib bunga Wijaya Kusuma dalam dunia spiritual. Lantas, apasajakah khasiatnya? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai. Agar segala informasi yang kami sajikan, tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Bunga Wijaya Kusuma dikatakan sebagai salah satu bunga yang dianggap luar biasa. Sebab selain karena hanya bisa dimiliki oleh kaum Ningrat pada zaman dulu, juga karena bentuknya yang dianggap seperti senjata cakra Prabu Kresna, yaitu cakra sudarsana atau cakra Bhaskara. Pada saat zaman kerajaan di Nusantara, bunga Wijaya Kusuma wajib ada dalam upacara penobatan seorang raja. Hal ini karena, bunga tersebut dianggap akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyat yang akan ia pimpin. Konon pada waktu itu, siapapun yang ingin mendapatkan bunga tersebut juga harus melakukan suatu ritual puasa, lalu kemudian mereka akan berjalan kaki sampai berhari-hari. Setelah menemukan bunga Wijaya Kusuma yang dicari, maka orang tersebut dilarang memotong bunga itu dari tangkainya, melainkan, dia akan meletakkan bokor berisi air di bawah bunga tersebut dan kemudian bersemedi. Di dalam semedinya itu, dia akan memohon kepada sang pencipta untuk bisa mendapatkan bunga Wijaya Kusuma tersebut. Dan jika doanya terkabul, maka otomatis bunga tersebut akan jatuh dengan sendirinya ke dalam bokor berisi air di bawahnya. Lalu apasajakah rahasia dan keistimewaan dari bunga Wijaya Kusuma ini, sampai-sampai, hanya untuk mendapatkannya saja harus melalui ritual-ritual tertentu. Berikut keistimewaan bunga Wijaya Kusuma dalam dunia spiritual. 1. Dipercaya bisa menghidupkan orang yang sudah mati Hal ini tentunya dipercaya sebagai mitos yang beredar pada zaman dahulu kala, yaitu zaman di mana masih banyak orang-orang yang memiliki ilmu dan kesaktian yang sangat tinggi. Bunga yang dianggap mampu menyerap energi dari alam semesta ini ketika diritualkan dengan cara-cara khusus, maka dipercaya akan mampu memanggil korin dari mereka yang sudah meninggal. 2. Membawa keberuntungan daripada sang pemiliknya Berdasarkan dari sumber cerita-cerita turun-menurun, bunga Wijaya Kusuma ini adalah salah satu bunga mitologi yang dipercaya menjadi kesukaan dari para dewa-dewi dan juga malaikat. Sehingga ketika bunga ini mekar pada malam hari, keindahannya akan mempesona para penghuni kayangan untuk turun, untuk menyaksikannya. Entitas-entitas tersebut akan mengucapkan puja dan puji terhadap bunga Wijaya Kusuma, dan hal inilah yang dipercaya akan mempengaruhi kerezekian daripada sang pemiliknya. Jika seseorang yang secara tidak sengaja juga ikut menyaksikan mekarnya bunga Wijaya Kusuma di malam hari, maka menurut kearifan lokal, hal itu menunjukkan bahwa dalam waktu dekat dia akan memperoleh banyak rezeki. 3. Sebagai simbol, bahwa apa yang menjadi hajat dan tujuan pemiliknya akan segera terkabul Jadi semisal Anda memiliki suatu cita-cita terpendam yang cukup lama belum terkabul, dan kebetulan Anda juga memiliki bunga Wijaya Kusuma, maka ketika Anda mendapati bunga itu mekar, maka dipercaya cita-cita terpendam Anda akan segera terkabulkan. Pertanda baik dari alam semesta ini juga akan semakin kuat dan keras, apabila dalam satu pohon terdapat tujuh buah bunga Wijaya Kusuma yang juga mekar. Angka tujuh adalah angka yang dianggap sakral, di mana memuat makna bahwa di dalam angka tujuh terdapat suatu pertolongan dari sang pencipta alam semesta. Jadi apabila Anda menemukan kejadian ini, maka segeralah berdoa dan mengucap syukur, agar apa yang sudah Anda impikan selama ini, benar-benar akan terwujud secara nyata. 4. Akan adanya peningkatan derajat dari sang pemiliknya Para leluhur juga mempercayai, bahwa seseorang yang memiliki bunga Wijaya Kusuma yang mekar dengan kelopak berjumlah 4 adalah suatu tanda-tanda, bahwa orang tersebut akan mampu menjadi pemimpin yang baik. Bunga Wijaya Kusuma yang memiliki kelopak 4, terat kaitannya dengan suatu bentuk restu dari alam semesta, yang dipercayakan kepada seseorang untuk menjadi pemimpin. Yang jadi masalah adalah, peristiwa ini bisa dikatakan sangat jarang terjadi, bahkan sudah hampir bisa dikatakan tidak ada. Terutama di zaman sekarang ini, di mana menjadi zaman yang sudah hampir hilang nilai-nilai, dan jati diri leluhurnya. 5. Mampu memberikan energi positif bagi sekelilingnya Jika kita meletakkan bunga Wijaya Kusuma di tempat yang tepat seperti di halaman depan rumah, maka bunga ini akan mampu menyerap energi negatif yang akan masuk ke dalam rumah, dan mengubahnya menjadi energi positif. Hal ini tentunya, juga akan banyak mempengaruhi kehidupan orang-orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Energi positif dari bunga Wijaya Kusuma, dapat meningkatkan kelancaran dalam keresekian, jodoh, bahkan keharmonisan dalam berumah tangga. Dipercaya pula, ketika bunga ini sedang berada di puncak mekarnya, maka segala energi negatif yang ada di sekitar seperti santet dan juga guna-guna, otomatis akan rontok dengan sendirinya. 6. Menjadi rumah atau tempat tinggal dari jin hodam yang berenergi positif Bunga Wijaya Kusuma yang tumbuh secara liar seperti di hutan ataupun gunung, acapkali menjadi rumah bagi jin tertentu yang memiliki tuah pengasihan dan juga kewibawaan. Jin hodam tersebut bersemayam dalam suatu batu mustika gaib di sekitar pohon bunga Wijaya Kusuma dan tidak sembarangan orang yang mampu untuk mengambilnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.